Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Rakesh Munusami mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang Begitupun dengan Diklen dan Sarapanan yang beberapa kali mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Zohan Zidane Pada menit ketiga, Roland berhasil mencetak gol Dan membawa Kelantan FC unggul 1-0 untuk sementara atas Kuala Lumpur City Tertinggal 1-0, Kuala Lumpur City langsung menaikkan tempo permainan cepat Pada menit ketiga belas, Giancarlo yang mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Zohan Zidane Dan pada menit ke-25, Zafri Yahya berhasil mencetak gol Dan menyamakan kedudukan menjadi satu sama Kedudukan satu sama pun bertahan Hingga babak pertama berakhir Pada babak kedua, tepat di menit ke-47 Rommel Morales berhasil mencetak gol Dan mengubah skor menjadi 2-1 Untuk keunggulan Kuala Lumpur City Tertinggal 2-1, Kelantan langsung menaikkan tempo permainan cepat Pada menit ke-49, Nathaniel Siringo-Ringo mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melambung di atas Mister Gawang Terima kasih telah menonton!